Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus Selamat pagi dan selamat bertemu dalam program Satu Hati Sapaan Tuhan Setiap Pagi dari GKJ Jondong Catur Edisi Senin 5 Juni 2023 Sebelum perjumpaan ini dilanjut, mari kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Selamat pagi Bapak yang kami kasih dan kami sembah dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Terima kasih atas penyertaanmu sepanjang malam hari tadi Sehingga pada pagi hari yang indah ini kami dapat bangun dengan tidak kekurangan satu apapun Dan dapat merasakan kasih dan penyertaanmu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami akan mendengarkan firmanmu Terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firmanmu Dan melakukannya dalam hidup keseharian kami Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur, dan memohon Amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak yang dikasih Tuhan Tema satu hati pagi ini adalah beriman dan paat Bahan bacaan diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 6 dan 7 Yang akan dibacakan oleh adik Lensi Jemaat Pra Remaja GKJ Jondong Catur Silahkan adik Lensi Firman Tuhan pagi ini terambil dari Ibrani 11 ayat 6 hingga 7 yang demikian Tetapi tanpa imam tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Karena iman makanuh dengan petunjuk Allah Tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya Dan karena iman itu ia menghukum dunia Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya Demikian firman Tuhan pagi ini Terima kasih adik Lensi Bapak Ibu Saudara Saudara dan adik-adik yang dikasih Tuhan Salah satu ciri orang yang diperkenan Allah adalah beriman dan taat Tanpa iman kita tidak mungkin taat kepada Allah Kita tentu mengenal Abraham Bapak orang beriman Karena iman dan ketaatannya yang luar biasa Ketika Allah menyuruh Abraham untuk keluar dari negerinya Dan meninggalkan segala kemapanan dan kenyamanan yang dimilikinya Untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya Tanpa tahu di mana letak tempat itu atau bagaimana keadaannya Abraham pergi dengan taat Tanpa iman yang kuat Abraham tidak mungkin mau begitu saja mengikuti perintah Allah Iman dan ketaatannya membuat Allah berkenan kepadanya Dan menjanjikan keturunan yang seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya Dengan iman Abraham pun percaya pada janji Allah yang tampaknya mustahil itu Mengingat usianya dan usia istrinya yang sudah lanjut Dari kesaksian Alkitab kita tahu bahwa janji Allah kepada Abraham memang terbukti Bila kita ingin diperkenan Allah maka kita harus pula beriman kepada Allah Beriman berarti percaya kepada pimpinannya dalam keadaan yang sesulit apapun Percaya dan berserah penuh pada pimpinan dan tuntunannya Dan tetap taat menantikan saat di mana segala sesuatu akan indah pada waktunya Seperti kata Paulus kepada orang Ibrani Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Seperti orang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Ibrani bab 11 ayat 6 Sanggupkah kita? Dengan iman kita percaya bahwa kita sanggup melakukannya bersama Tuhan Amin Mari kita akhiri dengan berdoa Tuhan pada pagi hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan firmanmu Biarlah firman ini tertanam di setiap hati kami Dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Terus bimbing kami Tuhan dengan firmanmu Supaya kami dapat menjaga dan memelihara iman kami Dan taat akan kehendakmu Tiada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan berikan Dalam nama Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus doa ini kami haturkan Amin